Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 3 Bersama kembali dengan Ustadz Ridho Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4 Nah, dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang merawat anak ayam Dan membuat cerita berdasarkan gambar Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita buka ya Pembelajaran hari ini dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Nah, anak-anak sebelum kita melanjutkan Tentu anak-anak menyiapkan bulu ya, buku catatan Agar nanti ketika ada informasi penting bisa dicatat Dan jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke Ustadz dan Ustadzah pengajarnya Baik, kita lanjutkan Merawat anak ayam Udin Senang memelihara ayam Udin sangat menyayangi ayam peliharaannya Setiap hari, Udin selalu memberi makan dan minum Udin juga rajin membersihkan kandang ayam Ayam peliharaan Udin bersih dan sehat Merawatlah hewan peliharaan dengan baik Tuhan sayang kepada anak yang menyayangi makhluk lainnya Berikut ini adalah petunjuk merawat anak ayam secara sederhana yang Udin melakukan Nah ya, ini petunjuk merawat anak ayam Jadi, anak-anak diperhatikan Untuk merawat anak ayam Pilihlah anak ayam yang sehat Pilihlah anak ayam yang sehat Berapa banyak ayam? Ayam cukup 2 ekor sampai 5 ekor anak ayam Kemudian, bisa disiapkan kandang Sederhana menggunakan kartu sebekas Beri alas jerami atau kertas koran Agar kandang mudah dibersihkan Kemudian, lengkapi kandang buatanmu dengan lampu Untuk menghangatkan ruangan dalam kandang Jika tidak bisa membuat lampu atau memasang lampu Mintalah tolong kepada orang tuamu Kemudian, nyalakan terus lampu Selama 3 minggu Agar anak ayam merasa hangat Lengkapi kandang dengan tempat makan dan minum Yang mudah dijangkau oleh anak ayam Kemudian, gantilah air minum ayam setiap hari Beri makan ayam setiap hari dengan makanan yang dia suka Yaitu dari biji-bijian Seperti beras Kemudian, simpan kandang ayam Membuatanmu di tempat yang nyaman dan aman Agar tidak terancam oleh binatang lainnya Setelah 3 minggu, anak ayam akan tumbuh menjadi besar Nah, anak-anak kita telah menyimak petunjuk merawat anak ayam tadi ya Jadi, sekarang kita coba untuk membuat pertanyaan berdasarkan gambar Nah, gambar ini Berupakan gambar biji-bijian tadi Maka, pertanyaan yang bisa kita buat adalah Makanan apa yang diberikan untuk makan ayam setiap hari? Maka, jawabannya adalah Benar sekali Beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian Seperti beras Nah, coba yang ini Anak-anak buat pertanyaan Sekaligus jawabannya Pertanyaannya adalah Nah, menurut gambar Itu ada ayam dalam kandang yang diberi lampu Maka, pertanyaan yang adalah Mengapa kandang ayam diberi lampu? Dan jawabannya adalah Karena lampu akan menghangatkan ayam dalam kandang Nah, selanjutnya adalah gambar ini Bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya adalah Berapa lampu dalam kandang ayam dinyalakan? Jawabannya adalah Nyalakan lampu terus-menerus selama 3 minggu Agar anak ayam merasa hangat Nah, anak-anak sudah menjawab pertanyaan ya Tadi berdasarkan gambar Dibuat pertanyaan Kemudian diberi jawabannya sendiri Nah, kita sekarang bermain untuk menemukan 8 nama ikan dalam tabel berikut ini Coba, anak-anak sudah beri waktu untuk mencari 8 nama ikan dalam tabel Baik, kita kerjakan bersama-sama Nama ikan yang pertama adalah Lumba-lumba Ya, ini adalah hewan lumba-lumba Selanjutnya adalah Mujair Nah, seperti ini adalah bentuk ikan Mujair Selanjutnya adalah Ikan Mas Ya, ikan mas ya Kemudian adalah Ayo, siapa yang sudah dapat? Ya, ikan Koki Nah, seperti ini Ikan Koki Selanjutnya adalah Ikan Cupang Nah, ikan ini Ikan yang Sedang terkenal ya Sekarang, ikan Cupang Nah, indah sekali warnanya Selanjutnya adalah Ikan Hiu Nah, ikan Hiu Termasuk Ikan Carnivora ya Karena memakan Daging Selanjutnya adalah Ikan Koi Nah, seperti ini Ikan Koi Ayo, selanjutnya Ikan apa? Selanjutnya adalah Ikan Lili Nah, ini adalah Ikan Lili Ayo, sudah ketemu Nah, senjata adalah Paus Nah, paus ini adalah Ikan yang melahirkan ya Paus termasuk Mamalia Karena dia melahirkan Selanjutnya adalah Ikan Sapu-sapu Nah, ini sering kita temukan ya Di pedagang ikan hias Karena ikan sapu-sapu ini Membersihkan Kotoran yang berada di Akuarium Seperti itu Nah, ini adalah 8 nama ikan Dalam kabel yang berhasil Kita temukan Nah, anak-anak Beberapa? Nah, anak-anak Berapa nama ikan Yang dapat kamu temukan? Taukah kamu Apa sebutan Untuk orang Yang profesinya Menangkap ikan? Melayan Adalah panggilan Terhadap orang Yang bekerja Menangkap ikan Setiap hari Mereka biasanya Tinggal di daerah Sisir pantai Melayan Menggunakan jaring Untuk menangkap ikan Di laut Lalu menjual Berhasil tangkapannya Kepada pedagang ikan Nah, seperti ini adalah Profesi nelayan Jadi Pekerjaannya adalah Mencari ikan setiap hari Untuk dijual Kepada pedagang ikan Nah, selanjutnya adalah Profesi Penjual ikan Atau pedagang ikan Pekerjaannya adalah Menjual dagangannya ikan Untuk dikonsumsi manusia Nah, ikan ini Sangat banyak proteinnya Anak-anak Jadi Anak-anak Sangat dianjurkan Untuk Mengkonsumsi ikan Seperti itu ya Nah, tugas anak-anak hari ini Adalah Membuat cerita Sesuai gambar Ini Nah, ini ada Cerita Tentang gambar toko ikan Kemudian Ikannya dipindahkan ke Aquarium Dirawat Ya Dan dibesihkan Aquariumnya Nah, ini anak-anak Nanti membuat cerita Sesuai gambar Ya Gunakan kalimat yang baik Dan bahasa Indonesia Yang benar Demikian Yang bisa kita belajar Hari ini Terima kasih Sudah menyimak Pembelajaran hari ini Tetap semangat belajar Dan Tetap Jaga Kesehatan Baik kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih